Mayat kesurupan roh seri empat pendekar harum jelit delapan. Cohliud yang mendengarkan percakapan mereka dengan menyongkol. Sesudah kedua orang itu pergi, cepat ia membuka beberapa genteng, dari situ ia menyusup masuk lagi ke atas loteng tadi. Ia menemukan bangkai tikus tadi dan disinkirkannya ke pojok sana, ia robek ujung bajunya untuk mengusap lantai loteng hingga bersih. Maka tertampaklah lubang kecil yang ditembus tusuk kundai tadi, ia mendekam di situ dan mengintip ke bawah melalui lubang kecil tadi, kemudian ia gunakan kawat pembuka gembok tadi untuk memperbesar lubang itu. Selesai bekerja, dengan rileks ia berbaring di situ, ia merabah hidungnya dengan tersenyum agaknya ia merasa sangat kuas terhadap segala apa yang telah dikerjakannya itu. Entah sudah berapa lama pula, pintu di bawah mendadak berbunyi, cepat coh liuhi yang terjaga, ia membalik tubuh pelahan dan mengintip ke bawah melalui lubang kecil itu. Sebelumnya ia sudah memperhitungkan letaknya sehingga lubang yang kecil ini cukup digunakan untuk mengintip segala gerak-gerik orang yang masuk ke dalam rumah. Ia lihat yang masuk itu memang betul sih popo adanya. Mula-mula si sinting itu menguap ngantuk, lalu menggeliat seperti orang sakit pinggang, kemudian punggung diketuk-ketuk dengan kepalan sambil mondar-mandir di dalam rumah seperti mengendurkan otot. Kecuali bajunya yang tidak layak itu, kalau melihat gerak-geriknya sekarang jelas tiada sesuatu tanda orang gila. Apakah orang gila kalau sudah berada di tempat tinggalnya lantas berubah menjadi normal kembali? Apakah kebanyakan orang gila di dunia ini baru akan kumat penyakit gilanya bila mana bertemu dengan orang lain? Cohli yang sangat tertarik oleh semua ini, maklum meski banyak pengetahuannya dan luas pengalamannya, tapi belum diketahuinya apa yang dilakukan seorang gila bila mana berada sendirian. Dilihatnya si popo sedang mengitar kian kemari, kemudian ia duduk di depan meja rias dan termangu-mangu memandang cermin perunggu, lalu tusuk kundai tadi diambilnya dan diendus-endus, ia mencibir terhadap cermin sambil bergumam. Hektometer, pencuri sialan, memangnya apa yang ingin kau curinya tadi ya telah mengetahui ada orang masuk ke rumahnya. Diam-diam Cohli Luhi yang merasa senang seperti anak sekolah dasar yang berhasil memecahkan soal berhitung yang sulit. Diluar dugaan baru saja ia mengedit, tahu-tahu si popo sudah menghilang. Entah sengaja atau tidak, mendadak si popo telah menyelingap ke pojok, yang sukar dipandang Cohli Luhi yang. Walaupun begitu Cohli Luhi yang dapat mendengar suara berkeriut pada lantai di bawah. Apa yang sedang dilakukan si popo? Bila orang lain tentu akan menunggu lagi, tapi Cohli Luhi yang tidak sabar lagi, ia sudah lama menunggu dan kesempatan sekarang tidak boleh disiasiakan. Sekali menarik papan lumbang leteng, secepat angin dia terus melompat turun. Jika terlambat satu langkah saja, mungkin sukar lagi bagi Cohli Luhi yang untuk menemukan si popo. Kiranya di belakang meja rias itu ada sebuah jalan rahasia bawah tanah dan si popo sudah hampir menerobos ke situ. Eh, ada tamu masa tuan rumahnya malah tinggal pergi begitu saja demikian Cohli Luhi yang menegur dengan tertawa. Si popo menoleh, melihat Cohli Luhi yang, seketika ia berjingkrak besar dan mengomel, Tamu, kau terhitung tamu apa? Kau penipu, pencuri. Sebenarnya ia memegang sesuatu benda geteng entah apa, pada saat menoleh itulah dengan cepat benda itu lantas disimpannya di dalam baju. Cohli Luhi yang pura-pura tidak melihat, ia tetap tersenyum dan berkata, Apapun juga, yang jelas aku tidak berbuat sesuatu kesalahan dan berdosa, Maka juga tidak perlu masuk ke lorong bawah tanah, mendengar itu, kemudian si popo berjingkrak gusar, teriaknya. Aku menerobos ke lorong bawah tanah untuk mencari kawan, peduli apa dengan kau, Menyusup ke terowongan situ untuk mencari kawan? Kiranya kawanmu tinggal di bawah tanah ya, memang, kau mau apa? Jawab si popo. Hanya kelinci saja yang tinggal di terowongan bawah tanah semacam ini, apakah kawanmu itu kelinci? Memang betul, kelinci jauh lebih menyenangkan daripada manusia, Mengapa aku tidak boleh berkawan dengan mereka kata si popo dengan melotot? Betul juga, ujar Cohli Luhi yang sambil menghela nafas gegetun. Berkawan dengan kelinci paling tidak takkan berbahaya, Care bagaimana kita akan berpura-pura gelap pasti takkan diperdulikan oleh kelinci, Si popo tidak marah, sebaliknya ia terus bergelak tertawa dan berkata, Bagus, bagus, kiranya kau pun suka berkawan dengan kelinci, Hayo, marilah lekas ikut bersamaku, Berbareng ia terus melompat maju hendak menarik tangan Cohli Luhi yang Sudah tentu Cohli Luhi yang tak dapat diakali untuk kedua kalinya, Dengan enteng ia mengagus ke samping si popo katanya dengan tertawa, Aku tidak membunuh orang dan juga tidak pura-pura gila, Untuk apa harus berkawan dengan kelinci apa katamu? Aku tidak paham tanya si popo sambil tertawa. Cohli Luhi yang memandangnya tajam-tajam, Katanya tegas, kau tidak perlu pura-pura gila lagi, Aku sudah tahu siapakah engkau, Sudah tentu kau tahu siapa diriku seru si popo sambil bergelap tertawa. Aku ini sih dia dari si Koh Cheng, Adik kandung si jago pedang nomor satu di dunia, Si anak ajaib, Anak jenius, Ya, kecuali itu, Kau pun si pembunuh berdarah dingin nomor satu di dunia, Tukas Cohli Luhi yang. Pembunuh si popo menegas, Pembunuh apa? Memang barusan aku telah membunuh seekor ayam, Cohli Luhi yang tidak pedulikan dia meski orang berlagak pilon, Ia berkata pula dengan pelahan, Begitu masuk ke rumah segera kau tahu, Ada orang masuk ke sini, Sebab meski barang-barang ini tampaknya tertaruh secara semrawut, Tapi sebenarnya sudah kau atur sedemikian rupa, Sehingga sedikit digeser orang saja segera akan ketahuan. Kau pun yakin kecuali diriku, Tiada orang lain yang menaruh curiga padamu, Sebab itulah, Begitu diketahui ada orang. Masuk ke sini dengan segera kau teringat padaku, Ya, sebabnya lantaran sudah ku ketahui kau ini bukan cuma penipu saja, Bahkan juga pencuri, Kata si popo. Rumah ini meski tampaknya seperti tempat tinggal seorang gila, Padahal banyak lubang-lubang kelemahannya dan tidak nanti dapat mengelabui orang yang berpandangan tayam, Kata Cohliuhi yang pula. Hektometer, Apakah kau ini orang berpandangan tajam? Kukira pandanganmu tidak tajam, Bahkan rada lamur, Seperti kawanku si kelinci, Jengek si popo. Rumah ini mirip kamar seorang pelajar, Tampaknya segala sesuatunya kacau balau, Tapi sesungguhnya sengaja diatur, Bahkan semua serba resik dan apik, Kata Cohliuhi yang pula. Mendadak ia tertawa dan menyambung, Selanjutnya jika kau masih ingin pura-pura gila, Paling tidak kau harus menaburi rumahmu ini dengan sedikit kotoran sapi atau tahi anjing, Pupur yang kau gunakan juga jangan begitu tinggi kualitasnya, Gunakan saja kapur labur, Kan lebih masuk akal. Haha, Pantasmu kamu putih bersih, Kiranya kau suka pakai pupur labur sebagai bedak, Seru si popo sambil berkeplok tertawa. Dan yang paling penting, Tidak seharusnya kau meninggalkan bajumu di atas loteng, Kata Cohliuhi yang pula. Si popo berkedip-kedip, Tanyanya kemudian, Baju, Baju apa baju yang kau pakai pada waktu kau hendak membunuh orang? Jawab Cohliuhi yang. Mendadak si popo tertawa terkekeh-kekeh, Tapi sorot matanya tiada sedikitpun menampilkan rasa tertawa. Dengan tajam Cohliuhi yang menatapnya dan berkata, Kau tahu semua ini sudah kutemukan, Kau tahu segala rahasiamu lambat atau cepat pasti akan terbongkar olahku, Makanya kau ingin mengeluyur pergi, Tapi sekali ini tak dapat lagi ku lepaskan kau. Tertawa si popo semakin keras, Makin terpingkal-pingkal hingga dia berguling-guling di lantai, Akan tetapi Cohliuhi yang selalu menatapnya dengan tajam, Kemanapun dia berguling selalu diawasi dengan ketat oleh Cohliuhi yang. Waktu mula-mula bertemu dengan kau, Sudah timbul rasa heranku, Kata Cohliuhi yang pula. Tapi sama sekali tak terpikir olahku bahwa kau inilah si pembunuh berdarah dingin itu. Apabila kau tidak terburu nafsu ingin lekas-lekas membunuhku, Bisa jadi takanku sangka akan dirimu untuk selamanya, Sambil berguling-guling di lantai, Si popo berkata pula, Orang lain semua sudah bilang aku gila, Hanya kau saja yang bilang aku tidak gila. Hahaha, Engkau benar-benar orang yang baik hati, Mendadak ia berguling pula ke depan Cohliuhi yang, Tapi dengan cepat Cohliuhi yang menjauhinya, Katanya dengan tersenyum, Kemudian kau pun tahu untuk membunuh diriku bukan pekerjaan yang mudah, Maka kau lantas ganti siasat dan bermaksud memfitnah diriku, Kau ingin meminjam kecepatan pedang kakakmu untuk mencabut nyawaku, Meski sih popo masih terus tertawa, Tetapi tertawanya sudah tak bersuara lagi, Jadi lebih tepat dikatakan menyengir. Dalam pada itu Cohliuhi yang sedang berkata pula, Untuk maksud tujuanmu itu maka lebih baik dulu kau mencuri pedang pusaka kakakmu, Lalu hendak melakukan pembunuhan gelap. Karena setiap jengkal si keceng sudah kau kenal, Dengan sendirinya kau dapat pergi datang sesukamu dan tiada seorang pun yang mampu menangkapmu, Ia tertawa lalu menyambung pula, Lebih-lebih daun pintu perbatasan halaman itu, Bila mana orang hendak menangkap si pembunuh, Segera kau menyelingap masuk lewat pintu itu dan pulang ke rumah sendiri, Kalau orang sudah tidak menaruh perhatian lagi, Lalu kau pasang lagi gemboknya. Seumpama perbuatanmu kepergok orang juga tidak jadi soal, Sebab tiada seorang pun yang memperhatikan dan mencurigaimu, Bagi pandangan orang lain, Kau tidak lebih cuma seorang gila, Dan justru inilah ilmu menghilang yang ampuh bagaimu. Mendadak si Popo berdiri dan menatap Chow Liuhi yang tajam-tajam. Dengan hambar Chow Liuhi yang berkata pula, Kau memang seorang cerdik, Setiap pekerjaanmu selalu kau atur sedemikian rapinya, Sehingga tiada seorang pun yang menerka akan dirimu. Bahwa si Ji Xiaoya dari si Koh Cheng, Adik kandung si I Jain bisa menjadi pembunuh bayaran, Membunuh orang untuk mendapatkan uang, Cerita ini betapapun sukar dipercaya oleh siapapun juga, Mendadak si Popo bergelak tertawa, Katanya, Memang aneh, Si Ji Cheng Chu dari si Koh Cheng bisa membunuh orang demi mendapatkan duit, Ini benar-benar kejadian yang ganjil dan tidak masuk di akal dan sukar untuk dipercaya. Padahal persoalan ini sama sekali tidak ganjil, Kata Chow Liuhi yang, Sebab kau membunuh orang bukanlah demi mendapatkan uang, Tapi demi nama, Demi kehormatan, Sebagai kompensasi dari derita batinmu, Derita batin. Memangnya batinku menderita apa? Kata si Popo, Air mukanya seperti menampilkan sesuatu yang sukar untuk dikatakan, Kulit mukanya berkerut-kerut. Mendadak ia tertawa terkekeh-kekeh dan menambahkan lagi, Hahaha, siapakah yang tidak tahu kakakku adalah pendekar pedang nomor satu di dunia? Siapa yang berani membuat susah pada kucuh liuh yang menghela nafas pelahan? Katanya, Justru lantaran kakakmu adalah jago pedang nomor satu di dunia, Maka kau terperosok sedemikian rupa. Sebenarnya kau pun sangat pintar dan berbakat, Tinggi ilmu silatmu boleh dikatakan jarang ada bandingannya di dunia persilatan, Dengan bakat dan ilmu silatmu, Sebenarnya kau dapat memperoleh nama besar di Kangou, Cuma sayang. Dia menghela nafas panjang, Lalu menyambung lagi dengan pelahan, Cuma sayang, Kau adalah adik si Ijin. Sekonyong-konyong ujung mulut si Popo gemetar seperti mendadak dicambuk orang. Sebab semua keberhasilanmu itu tenggelam oleh kebesaran si jago pedang nomor satu di dunia, Apapun yang kau lakukan, Orang lain takkan memuji dirimu, Tapi yang dipuji adalah adik si jago. Pedang nomor satu di dunia. Apabila kau memperoleh sesuatu sukses, Semua itu adalah layak, wajar, Sebab kau adalah adik si pendekar pedang nomor satu di dunia. Tapi jika kau berbuat sesuatu kesalahan, Maka kau adalah seorang yang berdosa besar, Sebab semua orang pasti akan menganggap kau telah membuat malu pada kakakmu, Sekujur badan si Popo menjadi gemetar dan tak dapat bersuara lagi. Jika orang lain, demikian Cohliuh yang menyambung. Bisa jadi dia akan menyerah pada nasib, Malah mungkin terus seruntuh dan tenggelam, Tapi kau bukanlah manusia yang mudah menyerah dan suka mengaku kalah, Tapi apa mau dikata jika kau pun tahu kesuksesanmu selamanya takkan melebih kakakmu, Ia menghelana pas panjang, Lalu berkata pula sambil menggeleng, Cuma sayang, jalan yang kau tempuh telah salah, Bibir si Popo bergerak-gerak, Seperti mau bicara apa-apa, Tapi urung. Cohliuh yang lantas berkata pula, Semua itu sudah tentu lantaran harapan kakakmu kepadamu teramat tinggi, Caranya mendidikmu terlalu keras, Karena sayangnya padamu sehingga pengawasannya juga sangat ketat. Sebab itulah lantas timbul pikiran berontak dalam benakmu, Tapi kau pun tahu di bawah pengawasan kakakmu, Pada hakikatnya kau tidak dapat sembarangan bertindak, Makanya lantas timbul akalmu untuk pura-pura gila agar orang lain tidak menaruh perhatian lagi padamu, Agar orang lain kecewa padamu, Dengan demikian dapatlah kau bebas bergerak dan dapat berbuat apapun sesuai kehendakmu. Dia pandang lekat-lekat si Popo dengan penuh rasa menyesal. Mendadak si Popo bergelak tertawa pula, Tertawa latah katanya sambil menuding hidung Cohliuh yang, Hahaha, sungguh aneh jalan pikiranmu. Cuma sayang, semua ini hanya ocehanmu sendiri, Jika kau anggap diriku adalah biangkelah di organisasi pembunuh bayaran itu, Paling tidak kau harus punya bukti nyata, Kau ingin bukti tanya Cohliuh yang. Ya, jika tak dapat kau buktikan, Itu berarti kau memfitnah orang baik-baik, Teriak si Popo dengan bengis. Cohliuh yang tertawa, Katanya, baik, kau minta bukti, Biar ku perlihatkan bukti nyata padamu. Pelahan-lahan ia mengeluarkan gembok berkarat itu dan diperlihatkan kepada si Popo. Katanya, inilah buktinya, Ini terhitung bukti macam apa jengek si Popo. Gembok ini ku ambil dari pintu sana, Gembok ini sudah sangat lama tidak pernah disentuh orang, Hanya kemarin dulu si pembunuh gelap itu pernah membuka gembok ini, Betul tidak kata Cohliuh yang. Si Popo tidak menjawab, Sorot matanya penuh rasa kejut dan heran, Nyata dia tak dapat menerkap permainan apa yang hendak dibawakan Cohliuh yang, Ia bertekat akan tertipu lagi. Maka Cohliuh yang berkata pula, Orang yang membuka gembok ini pasti meninggalkan sidik jari, Jika gembok ini baru saja dipegang oleh pembunuh gelap itu, Maka di atas ini pun terdapat sidik jari pembunuh itu, Betul tidak mulut si Popo terkancing lebih rapat lagi. Dan sekarang ku dapati di atas gembok ini hanya ada sidik jarimu, Kata Cohliuh yang pula. Sidik jari? Sidik jari apa maksudmu? Akhirnya si Popo ingin tahu. Manusia adalah makhluk paling cerdik dari segala makhluk hidup di dunia ini, Memang sangat ajaib kera, Tuhan menciptakan manusia, Meski kau dan aku sama-sama manusia, Tapi wajah kita tidak sama, Perawakan kita juga berbeda, Di dunia ini hakikatnya juga tiada dua manusia yang berwajah sama persis, Si Popo tampak melongot, Ia belum tahu sesungguhnya apa yang dimaksudkan Cohliuh yang. Mendadak Cohliuh yang mengulurkan tangannya dan berkata pula, Coba lihat pada telapak tangan setiap orang pasti ada garis tangan, Pada setiap jarinya juga ada sidik jarinya. Namun garis tangan dan sidik jari setiap orang tiada yang sama, Di dunia ini tidak ada dua orang yang mempunyai sidik jari yang sama. Apabila kau mau mempelajarinya secara cermat tentu kau akan tertarik oleh hal yang aneh ini, Cuma sayang, Sejauh ini tiada seorang pun yang memperhatikan keajaiban alam ini. Makin bingung si Popo mendengarkan urayan Cohliuh yang itu, Menghadapi sesuatu yang tidak dipahaminya, Biasanya orang itu pasti akan bersikap tak acuh dan meremehkan, Segera sih Popo menjenek. Hektometer, Obrolanmu ini paling-paling hanya dapat menipu anak kecil umur tiga, Dan jangan harap dapat menipu diriku, Walaupun demikian ucapannya, Tidak urung kedua tangannya lantas disembunyikannya di belakang punggung. Cohliuh yang tertawa, Katanya, Sudah tiada gunanya meski sekarang kau menyembunyikan tanganmu, Sebab sudah ku selidiki dan ku periksa benda-benda di meja riasmu, Sidik jari yang terdapat pada benda-benda itu memang persis sama dengan sidik jari di atas gembok ini. Asalkan keduanya diperlihatkan, Seketika kesalahanmu akan terbukti dengan jelas dan tak mungkin dapat disangkal, Sungguh kejut dan sangsi si Popo, Tanpa terasa air mukanya menjadi pucat, Mendadak tangannya menyapu sehingga semua barang yang berada di meja rias tersapu jatuh berantakan ke lantai. Coba, Itukan tandanya orang berdosa dan khawatir tertangkap seru Cohliuh yang dengan bergelak tertawa. Melulu kejadian ini sudah cukup membuktikan semua dosamu, Tiba-tiba si Popo meraung murka, Kau setan iblis, Kau bukan manusia, Mestinya sejak dulu-dulu ku binasakan kau, Berbareng itu ia terus menubruk maju. Berhenti mendadak terdengar seorang memberentak. Keruan si Popo terkejut, Cepat ia menoleh, Ternyata si Ihejin sudah berdiri di ambang pintu. Air muka si Lhajan juga kelihatan pucat menakutkan, Dia menghela nafas panjang, Katanya dengan sedi jite, Akhir nfakau. Tetap tertipu olehnya, Jidat si Popo tampak penuh berkeringat, Tapi sama sekali tidak berani bergerak. Maklumlah sejak kecil mereka sudah kehilangan orang tua, Selama ini berada di bawah asuhan seng kakak, Sehingga kakak ini sangat disegani nya seperti ayahnya. Dengan menyesal si Ihejin berkata pula, Apalah yang dikatakan Cohliuh yang SWM memang betul, Setiap orang mempunyai sidik jari yang berbeda, Tangan orang menyentuh setiap benda juga akan meninggalkan sidik jarinya. Ini hanya teori saja, Sama halnya orang suka bilang bumi ini bundar, Namun sebegitu jauh tiada yang dapat membuktikannya, Dia memandang lekat-lekat Cohliuh yang, Lalu menegas pula, Hiyang SWM, Bukankah selamanya kau pun tak dapat membuktikan teorimu itu Cohliuh yang merabah hidung? Jawabnya sambil menyengir, Ya, teori ini bisa jadi akan dibuktikan orang setelah beratus tahun lagi, Sekarang memang belum dapat dibuktikan, Baru sekarang si Popo tahu dirinya memang betul telah masuk perangkap Cohliuh yang, Ia memelototi seterunya itu entah sedih entah gusar, Entah bagaimana pula perasaannya. Tiba-tiba si Ihejin tertawa, Katanya, Tapi, Hiyang SWM kau pun telah tertipu olahku, Aku tertipu olahmu Cohliuh yang menegas. Ya, Jawab si Ihejin pelahan. Biang kelah di organisasi pembunuh gelap itu sebenarnya bukan si Ihejin, Tapi diriku, Sekali ini Cohliuh yang benar-benar terkejut, Kau betul, Aku, Jawab si Ihejin tegas. Untuk sejenak Cohliuh yang melenggong, Ia menghela nafas panjang, Katanya kemudian, Ku tahu kasih sayang antara kalian bersaudara, Makanya kau rela memikul tanggung jawab bagi adikmu. Si Ihejin mengheleng, Katanya, Tidak, Justru sebaliknya, Aku tidak tega membiarkan dia menanggung dosaku, Ia menghela nafas panjang, Lalu menyambung pula, Coba kau lihat, Betapa luas dan megah perkampungan ini, Betapa besar biaya perawatannya pula. Padahal sudah berpuluh tahun aku pensiun, Apabila aku sudah tidak mempunyai penghasilan ekstra, Kira bagaimana aku dapat memelihara kediamanku yang besar ini, Ini, Cohliuh yang menjadi ragu. Kau tahu, Aku tidak mahir berdagang dan juga tidak pintar berusaha, Aku pun tidak suka megang menjadi pembesar dan mencari kekayaan, Lebih-lebih aku tidak sudi mencuri dan mencopet, Kata si Ihejin. Maka jalan satu-satunya bagiku adalah apa yang menjadi kemahiranku, Yakni memainkan pedang dan memenggal kepala orang, Dia tersenyum pedih, Lalu menyambung, Demi untuk mempertahankan perkampungan warisan leluhur kami ini, Demi hidup berkecukupan sehari-hari anak muridku, Terpaksaku gunakan jiwa orang lain sebagai sumber penghasilanku, Masa teori ini masih belum kau pahami, Hiyang SWS selama hidup Cohliuh yang belum pernah terkesiap dan sedih seperti sekarang ini. Dia berdiri melenggong, Satu kata saja tidak sanggup bersuara pula. Dengan rawan si Ihejin berkata lagi, Tapi adikku ini, Demi kejayaan keluarga dan demi nama baik kakaknya, Dia tidak sayang menanggung dosaku, Kalau tidak, Sungguh aku, Mendadak si Popo meraung, Sudahlah, Jangan kau katakan lagi, Jangan kau katakan lagi, Urusan ini sudah tiada sangkut pautnya lagi dengan kau, Bentak si Ihejin bengis. Aku sendiri akan menyelesaikannya dengan Cohliuh yang SWE, Sekarang kau enyah dari sini. Si Popo menggeget, Jengetnya, Hektomekar, Enyah. Sejak kecil aku selalu tunduk padamu, Apapun yang kau perintahkan selalu kuturuti, Tapi sekali ini, Sekali ini aku tidak mau tunduk lagi padamu. Kau berani mentak si Ihejin gusar. Si Popo tidak mengacuhkannya, Ia berkata pula, Waktu aku berumur 4, Kau mulai mengajarku membaca, Waktu berumur 6, Kau mengajarku menpedang, Segala apa kaulah yang mengajariku. Selama hidupku ini selalu tertekan olahmu sehingga tidak dapat bernapas. Untuk semua itu aku harus berterima kasih padamu dan sekarang kau akan menanggung pula dosaku, Jadi engkau selalu adalah kakakku yang berbudi, Sebaliknya aku ini adik yang tidak tahu diri. Omong-omong, Akhirnya ia menangis tergerung-gerung, Teriaknya pula dengan parau, Tapi kera bagaimana kau tahu pula bahwa aku masih tetap akan menerima budi kebaikanmu. Aku yang berbuat, Biarlah aku sendiri pula yang bertanggung jawab, Tidak perlu kau menjadi orang baik, Tidak perlu air muka si Ihejin berubah pucat, Ucapnya, Kau, kau, Mendadak si Popo berteriak pula sambil menengadah, Pembunuh gelap itu ialah diriku, Pembunuh bayaran itu pun diriku. Orang yang ku bunuh sudah tak terhitung jumlahnya, Matipun aku tidak rugi lagi. Nah, Cohli Uji yang mengapa tidak lekas turun tangan air mati si Ihejin juga bercucuran, Katanya dengan suara parau, Ya, Semua ini salahku, Aku memang keterlaluan padamu, Aku terlalu keras mengekangmu. Yang SWE yang keladi sebenarnya dari semua kesalahan ini ialah diriku, Silakan kau bunuh aku saja, Pedih rasa hati Coh Luhi yang, Hampir saja ia ikut meneteskan air mata. Dengan suara bengis si Popo lantas berteriak pula, Cohli Uji yang, Tidak perlu kau berlagak bolas asih. Baik, Kau tidak mau turun tangan, Biar aku yang melakukannya sendiri, Sampai di sini, Mendadak ia melolos sebuah belati terus menikam ke tenggorokan sendiri, Seketika suaranya berhenti, Si Ihejin menjerit kaget dan memburu maju, Namun sudah kasib. Darah menyemprot seperti air mancur, Sekali lagi membuat bajunya, Menjadi merah pula. Tapi sekali ini adalah darah adiknya. Apakah bajunya ini akan disimpannya pula seperti yang dulu-dulu? Hiat Ihejin si manusia berbaju darah. Oh, Si Ihejin. Pelahan-lahan Cohli Uji yang mengundurkan diri. Demi melacak dan menemukan pemimpin organisasi pembunuh bayaran ini, Entah telah banyak menguras tenaga dan pikirannya, Entah berapa lama pula dia menyelidik dan mengikuti jejaknya, Dan sekarang cita-citanya itu telah terlaksana. Akan tetapi apakah hati Cohli Uji yang benar-benar sangat gembira? Siang hari di musim rontok lebih singkat, Senja hampir tiba. Angin meniup, Daun kering berguguran, Cohli Uji yang menjumput sehelai daun rontok itu dan memandangnya dengan termangu-mangu sekian lamanya, Lalu daun kering itu dibuangnya dan kabur terbawa angin. Dengan membusungkan dada, Cohli Uji yang lantas melangkah keluar si Kehceng. Begitu keluar pintu gerbang perkampungan sih, Segera Cohli Uji yang mengetahui ada orang bersembunyi jauh di balik pohon sana dan sedang mengintai ke sini. Meski orang itu hanya mengintip dan cuma kelihatan sebelah matanya, Tapi sudah mengenal siapa dia. Kecuali si Yau Tuchu atau si Gundul jelas tiada orang lain yang berkepala kelimis begitu. Pengintai itu memang betul si Gundul adanya. Begitu melihat Cohli Uji yang keluar dari si Kehceng, Seketika mati si jembel kecil ini mencorong terang. Namun Cohli Uji yang seperti tidak melihatnya, Tentu saja si Gundul menjadi cemas, Berulang-ulang ia menggapai dan Cohli Uji yang tetap tidak menggubrisnya, Sebaliknya malah berjalan menuju ke arah yang berlawanan. Cepat si Gundul berlari menyusulnya, Tapi ia cuma mengintil di belakang saja dan tidak berani menyapa. Orang yang baru habis membakar rumah tentu tidak tenteram perasaannya. Ia tunggu setelah jauh meninggalkan si Kehceng, Barulah dia berani mendekati Cohli Uji yang serta menegur dengan tertawa. Engkau orang tua jika tidak keluar, Sungguh kami cemas setengah mati, Cohli Uji yang menepuk-nepuk pipinya dan berkata, Aku belum lagi tua, Kalian pun tidak perlu cemas. Si Gundul melengak mendengar jawaban yang ketus itu. Cepat ia bicara dengan mengiring tawa, Jangan-jangan Hiang SW lagi marah kepada kami. Apakah lantaran kami tidak menyerbu ke dalam untuk membantumu? Mana berani kuharapkan bantuan kalian jengek Cohli Uji yang, Yang kuharap agar selanjutnya kalian jangan lagi mengaku diriku ini sebagai sahabat kalian. Sebenarnya si Gundul lagi tertawa demi mendengar ucapan itu seketika tertawanya berubah menyengir. Selang sejenak barulah dia bertanya dengan gelagapan, Sek, sebab apa sebabnya? Banyak dan macam-macam sahabatku, Tapi sahabat yang suka membunuh dan membakar belum pernah punya jawab Cohli Uji yang. Hektometer, masih muda belia sudah main bunuh dan bakar, Jika sudah dewasakan lebih-lebih tak keruan, Tapi aku tidak pernah membunuh orang, Kata si Gundul dengan gelisah. Dan membakar tanya Cohli Uji yang. Juga ti, tidak pernah, Jawab si Gundul menyengir. Cuma, cuma-cuma demi diriku, Makanya kau main bakar begitu keringat memenuhi muka si Gundul, Ia menjadi bingung apakah harus mengangguk atau menggeleng. Kau membakar rumah demi diriku dan aku harus berterima. Kasih, begitu bukan kata Cohli Uji yang. Jika demikian bila kelakau membunuh orang demi diriku, Kan lebih-lebih aku harus berterima kasih padamu. Si Gundul menjadi kebuakan dan tidak dapat menjawab, Hampir saja ia menangis. Cohli Uji yang menghela nafas, Katanya pula, Jika yang kau bakar adalah rumah orang jahat, Meski tidak pantas, Tapi masih dapat dimengerti juga alasanmu. Sebaliknya bila rumah yang kau bakar adalah rumah orang baik-baik Dan orang yang kau bunuh juga orang baik-baik, Maka apapun alasanmu dan demi siapapun, Jelas tak dapat diterima. Nah, paham kau berulang-ulang si Gundul mengangguk, Air matanya pun mulai menetes. Airmu kacau liuhi yang tampak berubah ramah, Katanya pula, Usiamu sekarang masih muda belia, Maka ku harap agar kau selalu ingat bahwa Seorang lelaki sejati juga ada hal-hal yang pantang dilakukannya. Artinya, ada sementara urusan, Biarpun dengan alasan apapun, Sekali-kali tidak boleh kau lakukan, Seketika si Yau Tucu atau si Gundul berlutut dan menyembah, Dengan lengan baju ia mengusap mukanya yang penuh air matu dan juga ingus. Katanya dengan suara terguguk, Ya, ya, aku paham, Lain kali aku tidak berani lagi. Tak peduli demi siapapun juga aku takkan berbuat sesuatu kebusukan lagi, Takkan membunuh dan juga membakar, Cohliuhi yang tertawa senang setelah mendengar janji ini, Katanya, Bagus, Harus selalu kau ingat perkataanmu ini. Kau tidak cuma sahabatku, Bahkan saudaraku yang baik. Dia tarik bangun si Gundul, Katanya pula dengan tertawa. Kau mesti ingat pula, Air matel lelaki harus mengalir ke dalam perut, Sedangkan ingus tidak boleh ditelan, Si Gundul tertawa. Masih mendingan kalau tidak tertawa, Sekali tertawa hampir saja ingusnya lari dalam perut. Cepat ia menyedot sekresnya, Sehingga ingus yang memajang melewati bibir itu mengkret pula masuk hidung. Cohliuhi yang tertawa geli, Katanya, Tak tersangka kau mempunyai lewetang yang istimewa ini, Si Gundul menjadi malu, Jawab nefah dengan kikuk, Si buruk juga ingin belajar kepandaianku ini, Tapi selalu gagal, Sebaliknya ingus malah memenuhi mukanya, E.H.M., Di mana dia tanya Cohliuhi yang, Dia mengawasi seseorang di sana, Kini sedang menunggu yang S.W.E., Mungkin dia sudah tidak sabar menunggu lagi, Tutur si Gundul si buruk memang sangat cemas, Karena Cohliuhi yang yang ditunggu-tunggu belum lagi muncul, Tapi orang yang bersama dia itu lebih gelisah. Sama sekali tak terduga oleh Cohliuhi yang bahwa orang ini ialah L.H. Kiam, Kacung Sihbun. Begitu melihat Cohliuhi yang, Segera I.H. Kiam hendak memberi hormat. Cepat Cohliuhi yang mencegahnya dan bertanya dengan tertawa, Kalian memang sudah kenal bukan kenal si tidak sebelum ini, Tutur si buruk. Untung ada dia, Jika bukan bantuannya, Mungkin kami sukar meloloskan diri dari si Koh Cheng, Mendengar si buik hendak menyinggung urusan membakar rumah tadi, Cepat si Gundul menariknya ke samping. Dengan hormat L.H. Kiam lantas berkata kepada Cohliuhi yang, Pesan Hiang S.W.E. sudah hamba sampaikan kepada Jikong Chu, Dan bagaimana pendapatnya tanya Cohliuhi yang, Jikong Chu sudah lama kagum atas keharuman nama Hiang S.W.E., Saat ini beliau mungkin sudah menunggu di rumah kecil sana, Kata Ih Kiam. Bagus, Kata Cohliuhi yang tertawa. Sekarang ku harap kau ke sana dulu dan beritahukan kepada si Jikong Chu agar dia suka menunggu sebentar, Katakan segera aku akan ke sana, Sesudah Ih Kiam pergi. Cohliuhi yang berpikir sejenak lalu berkata kepada kedua jebel cilik itu, Ada suatu urusan lagi, terpaksa harus minta bantuan kalian. Si Buik khawatir dia melih berhubung soal membakar rumah di Sih Teh Cheng itu, Maka dia cuma menunduk dan tak berani mendekat. Sedangkan si Gundul sudah mendapat persen nomelan tadi, Ia mendahului menjawab, Jangankan cuma suatu urusan, Seratus urusan juga akan kami jalankan. Kemudian Cohliuhi yang menepuk-nepuk puncak si Gundul, Katanya dengan tertawa, Suami istri yang ku cari kemarin malam itu, Apakah kau masih ingat dan kenal? Sudah tentu ingat dan kenal, Jawab si Gundul. Baik, sekarang juga pergilah kau mencari mereka, Bawalah mereka ke rumah kecil milik keluarga Sih itu, Katakan aku yang mengundang mereka ke sana, Tanggung beres seru si Gundul. Tapi ingat, Cohliuhi yang menambahkan lagi, Setiba di sana, Tunggu saja di luar, Sebaiknya jangan sampai terlihat orang lain. Bila ku panggil, Barulah kalian boleh muncul, Sambil mengiakan segera si Gundul berlari pergi dengan menyeret si Burik. Cohliuhi yang menguap mengantuk dan menggeliat, Gumamnya, Syukurlah segala sesuatunya berjalan dengan lancar, Akhirnya akan tersingkap semuanya, Tanpa banyak kesukaran, Dapatlah Cohliuhi yang membujuk Cukin Hao, Lalu dibawanya si Nona Chu Beng Chu yang entah tulen atau palsu ini meninggalkan Ceng PWS San Ceng. Muka Nona Chu ini masih pucat palsi, Namun matanya mencorong terang. Agaknya selama dua hari sudah cukup baginya untuk memulihkan semangat dan tenaganya, Namun Kera berjalannya tetap alon-alon asal kelakon, Cukup lama dia ikut di belakang Cohliuhi yang, Katanya kemudian dengan pelahan, Batas waktu tiga hari sudah hampir tiba, Ya, ku tahu, Sahut Cohliuhi yang tertawa. Kau sudah berjanji, Setelah tiga hari aku boleh pulang betul, Kata Cohliuhi yang pula. Jika demikian, Apakah sekarang, Sekarang juga aku boleh pergi? Sudah tentu aku tidak keberatan, Cuma setelah pulang apakah ayah ibumu masih mengenamu? Jika aku, Tidak nanti aku mengakui seorang anak perempuan yang tak ku kenal sebagai anaknya sendiri, Namun, Namun kau sudah berjanji, Kau harus menjelaskan kepada mereka, Ujar si Nona. Masa Kim Kiong Hujan mau percaya pada omonganku kata Cohliuhi yang, Siapa di dunia Kang Wuyang tidak kenal ucapan Cohliuhi yang, Swe adalah kata-kata Mas Ujar si Nona. Asalkan Cohliuhi yang Swe mau bicara, Sekalipun musuh juga akan percaya, Cohliuhi yang berpikir sejenak, Tiba-tiba ia menoleh dan berkata, Jangan khawatir, Keinginanmu pasti terlaksana, Cuma untuk ini harus bersabar, Tidak boleh terburu nafsu. Kalau terburu-buru, Semua usahaku bisa kacau balau, Nona Chu menunduk, Setelah berjalan sejenak pula, Tibalah di hutan kecil sana, Dipandang dari jauh rumah kecil itu sudah kelihatan, Mendadak ia berhenti dan berkata, Kau, kau tidak mengantar aku pulang, Tapi hendak membawaku kemana kau melihat rumah kecil di sana itu, Bukan tanya Cohliuhi yang. Muka Nona Chu semakin pucat, Sedapatnya ia mengangguk. Nah, sudah lelah kita berjalan, Marilah kita istirahat sebentar di rumah itu, Kata Cohliuhi yang. Tidak, tidak aku tidak mau ke sana, Kata Nona Chu. Meski dia berusaha menahan perasaannya, Tak urung tampak rada gemetar. Di rumah itu kan tiada setannya, Apa yang kau takuti? Ujar Cohliuhi yang dengan tertawa. Apalagi kau sudah mati satu kali, Saya umpama ada setan juga tidak perlu kau takuti, Tapi, kabarnya rumah itu, Rumah itu milik keluarga sih, Kata si Nona. Jika kau Chu Bengcu, Dengan sendirinya kau tak dapat ke rumah si sih. Tapi kau kan bukan Chu Bengcu asli, Chu Bengcu sudah mati, Kau cuma meminjam jasadnya untuk hidup kembali, Kenapa kau tidak boleh pergi ke sana? Apalagi kau adalah bakal istri si Haji Kongcu, Lambat atau cepat kau pasti juga akan masuk ke rumah keluarga sih, Akan, akan tetapi, Jangan menguatirkan diriku, Aku adalah kawan baik si Ijin, Kata Cohliuhi yang. Si Nona melenggong pula hingga lama, Akhirnya dia ikut juga ke sana, Dengan kepala tertunduk, Kakinya serasa diganduli rantai yang berat. Tapi Cohliuhi yang berjalan dengan cepat, Begitu sampai di depan pintu rumah kecil itu, Segera pintu terbuka, Seorang pemuda cakap dengan baju perlente menyambut keluar. Sebenarnya wajah pemuda itu mengulung senyum, Jelas dia bergembira akan kedatangan Cohliuhi yang, Tapi begitu melihat Nona Chu ini, Seketika senyumnya berubah menjadi beku sehingga lebih tepat dikatakan menyengir. Meski sejak tadi Nona Chu hanya menunduk saja, Kini air. Mukanya jelas juga berubah pucat. Cohliuhi yang menyapu pandang sekejap wajah kedua muda-mudi ini, Lalu katanya dengan tertawa, Kiranya kalian berdua sudah kenal sebelum ini, Pemuda itu dan Nona Chu segera menjawab berbereng, Tidak kenal, Tidak kenal kata Cohliuhi yang dengan tertawa ia tidak menjadi soal, Toh lambat atau cepat, kalian pasti akan kenal. Lalu ia memberi hormat kepada pemuda cakap itu dan berkata pula, Saudara ini tentunya si Kong Chu adanya, Pemuda itu memang si Bun, Putra si Ijin yang telah mengikat jodoh dengan si In, Putri Kim Piong Hu Jin. Cepat ia membalas hormat dan berkata, Ya sudah lama ku dengar nama kebesaran Cohliuhi yang SWE, Sekali ini entah yang SWE hendak memberi petunjuk apa petunjuk sih tidak ada, Kata Cohliuhi yang, Silakan masuk ke dalam saja dan bicara dan bicaralah nanti, Dia bicara seperti tuan rumah, Terpaksa si Bun dan Nona Chu menunduk dan masuk ke dalam rumah, Seketika mereka tidak banyak bicara lagi mirip pesakitan yang sedang menunggu fonis hakim. Ih Kiam tampak berada di dalam rumah, Segera ia mengundurkan diri keluar. Sebelum dia keluar, Cohliuhi yang sempat memisikinya, Sebentar bila si Yautut Chu datang, Suruhlah dia masuk sendirian, Dalam pada itu Nona Chu dan si Bun ternyata berdiri terpisah, Yang satu berdiri di pojok kiri sana, Yang lain di sudut kanan, Keduanya berdiri tegak tak bergerak. Cohliuhi yang tertawa, Katanya, Tempat ini sangat baik, Saya umpama dijadikan kamar pengantin baru juga cocok, Eh, si Kong Chu, Betul tidak si Bun menjawab dengan tergagap, Oh, Ti, Ya, Betul, Lalu Cohliuhi yang mengitar satu kali ruangan rumah kecil ini. Sambil bernyanyi-nyanyi kecil, Setiba di pintu, Mendadak ia membuka daun pintu dan si Yautut Chu atau si Gundul kebetulan muncul. Bagus, Kedatanganmu sangat kebetulan, Seru Cohliuhi yang, Apakah kau kenal kedua orang ini? Si Yautut Chu mengering, Seketika ia tertawa senang, Jawabnya, Tentu saja kenal, Kong Chuya dan Siochya ini sungguh orang yang baik hati, Pertama kali bertemu saja lantas memberi persen satu tahil perak padaku, Belum habis ucapannya, Muka Nona Chu dan Si Bun tampak berubah hebat, Keduanya cepat menyanggah, Ti, Tidak, Aku tidak kenal dia, Anak ini salah mengenali orang, Si Yautut Chu berkedip-kedip, Katanya pula dengan tertawa, Tidak mungkin salah, Masa aku pangling, Pengemis yang pernah mendapatkan sedekah dari orang baik selamanya takkan melupakannya, Jika demikian, Jadi Sih Jikong Chu dan Nona Chu memang sudah kenal sebelum ini, Seru Chow Liud yang dengan tertawa, Sekonyong-konyong Nona Chu berteriak, Tidak, Aku tidak, Aku tidak Si Chu, Kalian salah lihat, Aku ini Si In, Aku tidak kenal dia sembari meraung ia bermaksud menerjang keluar, Akan tetapi baru saja dia berlari beberapa langkah, Segera dilihatnya si LN yang tulen telah berdiri di ambang pintu, Kau kenal dia bukan? Tanya Chow Liud yang dengan tersenyum sambil menuding Si In, Asli, Gemetar sekujur tubuh Chu Beng Chu, Setindak demi setindak ia menyurut mundur, Ucapnya dengan gemetar, Aku, Aku, Jika kau mengaku Si In, Lah siapa lagi di atanya Chow Liud yang pula, Mendadak Chu Beng Chu mengeluh tertahan, Lalu jatuh pingsan, Yap Seng Lan, Si In dan Liang Ma, Sama duduk di sebelah sana, Air muka menampilkan perasaan yang aneh, Entah cemas, Entah cemas, Entah khawatir, Entah tegang dan entah pula bergirang, Ih Kiam, Si Au Tuchu dan Si Au Moacu, Si Burik, Juga berdiam melenggong di sisi lain, Jelas mereka pun tidak habis mengerti duduk perkaranya, Mereka merasa ragu dan juga heran, Chow Beng Chu mendekat dalam pelukan si Bun seakan tak sanggup berdiri lagi, Tadi mereka mengaku tidak saling kenal, Tapi begitu Chow Beng Chu jatuh pingsan, Tanpa pikir si Bun lantas memondongnya bangun dan tidak pernah dilepaskan lagi, Meski perasaan setiap orang tidak sama, Namun pandangan semua orang sama tertuju pada Chow Liud yang semuanya menunggu penjelasannya, Lebih dulu Chow Liud yang membesarkan sumbu lampu, Habis itu barulah dia bertutur dengan pelahan, Sudah banyak ku dengar cerita tentang setan, Tapi orang yang benar-benar pernah melihat setan tiada terdapat seorang pun, Aku juga pernah mendengar cerita tentang mayat kesurupan roh, Sampai di sini ia tertawa, Lalu menyambung, Kejadian demikian sebenarnya sulit untuk dipercaya, Sebab aku menyaksikannya sendiri kematian Nona Chu, Aku pun menyaksikan dia hidup kembali, Malah aku pun memeriksa sendiri jenazah Nona Si, Sampai-sampai baju yang dipakainya waktu meninggal juga ku buktikan memang serupa dengan baju yang dipakai Nona Chu, Waktu dia hidup kembali semua ini terbukti memang betul mayat telah kesurupan roh dan mau tak mau orang harus percaya, Siow Tut Chu merasa bingung, Ia coba bertanya, Tapi sekarang Nona Si kan tidak meninggal, Nona Chu mengapa bisa bicara sebagai Nona Si? Kalau Nona Si tidak meninggal, Lalu dari mana datangnya jenazah dalam peti itu? Hal ini memang memingungkan dan aneh, Semula aku pun tidak habis mengerti, Kata Chow Liu Hiang. Baru kemudian ketika, Tanpa sengaja ku dapatkan rumah ini, Ku temukan kotak berisi pupur dan gintu di dalam tungku, Ada sangkut apa antara sebuah kotak barang rias dengan mayat kesurupan roh? Tanya Siow Tut Chu. Jika kau ingin tahu rahasia ini, Lekas kau pergi mencarikan seorang kesini, Sebab orang itu sangat besar sangkut pautnya dengan peristiwa ini, Dia pasti juga sangat ingin tahu, Kata Chow Liu Hiang. Belum lagi si gundul menjawab, Tiba-tiba Liang Ma berkata, Apakah orang yang Hiang SWM maksud? Tialah Nona Chow betul, Kau pun kenal dia tanya Chow Liu Hiang. Wajah Liang Ma yang sudah keriput itu bisa juga merah, Katanya, Nona Chow sudah ku undang kemari, Cuma dia berkeras akan pulang dulu untuk tukar pakaian, Baru mau bertemu dengan Hiang SWM, Chow Liu Hiang menghela nafas dan tidak bicara lagi, Memangnya apa yang dapat dia katakan pula. Untunglah usia Chow Siu Haun masih muda. Pada umumnya perempuan muda kalau berdandan akan jauh lebih cepat daripada perempuan lanjut usia. Lamanya berdandan orang perempuan memang selalu berbanding dengan umurnya. Ketika Chow Siu Haun muncul dan melihat setian banyak yang hadir di rumah kecil ini, Dengan sendirinya ia pun tercengang. Si gundul tidak sabar lagi, Segera ia membuka suara pula. Sesungguhnya apa sangkut pautnya kota krias itu Dengan semua persoalan ini Chow Liu Hiang tertawa, Tuturnya, bahwa di dalam tungku yang telantar itu ada sebuah kotak berisi barang-barang rias orang perempuan, Ini menandakan di sini pasti sering ada pertemuan rahasia antara sepasang laki perempuan. Semula aku menduga pada dua orang lagi, Tapi bau harum yang pernah kuandus dari tubuh mereka ternyata tidak sama dengan bau pupur yang terdapat di Kotak ini, dia tidak menyebut nama Hoa Kim Kiong dan Si Hang Hang, Sebab selamanya dia tidak suka merusak nama baik orang lain. Namun wajah Chu Beng Chu segera berubah merah si gundul melirik sekejap, Ia menyelah pula, ketika kau mendengar dariku. Ya, begitu-begitu mendengar pengalamanmu, Segera aku menerka seorang di antaranya pasti Si Chi Kong Chu ini, Tukas Chow Liu Hiang akan tetapi siapa pula teman Si Chi Kong Chu itu. Sejauh ini aku tak dapat menerkanya, Istilah teman yang digunakan Chow Liu Hiang ini sangat kena sehingga wajah si bun berubah merah juga. Chow Liu Hiang lantas menyambung, Semula ku kira Chiok Toa Koh Nio, Nona Chiok pertama, Maksudnya kakak Chiok Siuhun, Tapi setelah ku pergoki saudara Cilik Ihtiam ini di makam Toa Koh Nio, Barulah ku tahu dugaanku itu salah besar, Al-Hakiam tampak menunduk dan hampir mencucurkan air mata. Sebab itulah aku tambah heran, Demikian Chow Liu Hiang melanjutkan. Jika Chiok Toa Koh Nio tiada sangkut pautnya dengan si Kong Chu, Mengapa si Kong Chu sedemikian memperhatikan sakitnya? Mengapa pula dia sedemikian baik kepada paman Nona Chiok? Bahkan dia disalahpahami oleh Nona Siuhun pun tidak menyanggahnya, Sebaliknya kesalahan itu dibiarkan tetap salah. Maka aku lantas sangsi, Di balik persoalan ini pasti ada sesuatu yang tidak beres, Kalau tidak, masakah si Kong Chu mau menerima tuduhan yang tidak benar itu? Dengan gemas Chiok Siuhun melotot sekejap kepada si Bun, Tapi wajah sendiri lantas berubah merah. Ku pikir rahasia ini pasti ada hubungannya dengan kematian Chiok Toa Koh Nio, Demikian Chow Liu Hiang melanjutkan. Maka aku berusaha membongkar kuburan Chiok Toa Koh Nio Agar persoalannya menjadi jelas. Siapa tahu? Siapa tahu Chiok Toa Koh Nio ternyata juga tidak meninggal, Peti matinya cuma berisi beberapa potong batu saja, Si Gundul mendahului. Tidak, Chiok Toa Koh Nio justru betul-betul telah meninggal, Ucap Chiok Toa Koh Nio yang sambil menghela nafas gegetun. Si Gundul jadi melongot, Katanya kemudian, Jika, jika begitu, Mengapa jenazahnya bisa berubah menjadi batu Sebab jenazahnya telah dipinjam pakai oleh-oleh orang lain, Kata Chow Liu Hiang, Dia tidak memberi kesempatan lagi kepada si Gundul untuk menyela, Segera ia menyambung pula, Dan lantaran si Jikong Chu hendak meminjam pakai jenazah nona Chiok, Maka dia sangat memperhatikan sakitnya, Dan lantaran orang yang menutup peti mati adalah Paman Nona Chiok, Maka si Kong Chu sangat baik kepada Seng Paman, Tapi, Tapi untuk apakah si Kong Chu meminjam pakai jenazah nona Chiok selah si Gundul pula, Rupanya dia semakin bingung. Sebab si Kong Chu hendak menggunakan jenazah nona Chiok untuk menyaru sebagai jenazah nona siin Agar orang lain menyangka nona si benar-benar sudah meninggal, Tutur Chow Liu Hiang. Bisa jadi wajah dan perawakan nona Chiok rada mirip nona si, Apalagi wajah orang mati tentu juga agak berubah, Setiap orang pasti takkan menaruh perhatian terhadap jenazah, Andaikan kurang persis penyamarannya juga tidak menjadi soal, Lagipula liang ma juga telah ikut dalam tindakan rahasia ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.